. Beberapa hari lalu terjadi sebuah aksi perampokan disertai pembunuhan yang menimpa seorang pedagang emas di kota Jayapura, Papua. Namun, belakangan beredar kabar bahwa istri korban diamankan oleh polisi. Disebut-sebut bahwa istri korban menjadi otak dari pembunuhan tersebut. Korban bernama Nasruddin alias Acik diketahui tewas di Jalan Hanurata, Distrik Muaratami, Kota Jayapura, Papua pada Senin, tanggal 28 Juni 2021. Kala itu Acik pulang dengan mengendarai mobil bersama sang istri, Virgita Legina Helu. Acik dicegat oleh empat orang dengan menggunakan senjata tajam. Video saat Virgita menangis sambil meminta tolong warga juga viral di media sosial. Menurut polisi, Virgita kala itu berupaya melindungi suaminya yang jatuh tersungkur dan mengalami luka pada leher. Namun, belum sepekan peristiwa tersebut terjadi, Virgita diamankan oleh pihak kepolisian di rumah korban. Hal ini diketahui dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Dalam video terlihat Virgita keluar rumah dengan menggendong anaknya yang masih balita. Saat menuju mobil, warga yang berkumpul kemudian menyorakinya. Muncul rumor bahwa Virgita menjadi otak dari perampokan sekaligus pembunuhan suaminya. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian soal keterkaitan Virgita dalam kasus ini. Sebelumnya, Kapolresta Jayapura Kombes Pol Gustaf Urbinas mengatakan kasus ini masih diselidiki. Gustaf kala itu mengatakan ada kemungkinan bahwa kasus ini bukan hanya perampokan biasa. Pelaku diketahui kabur dengan menggunakan roda empat dan membawa tas milik korban. Sementara itu, dari hasil visum rumah sakit, korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Terima kasih. Stop dulu, Kak! Stop dulu, stop dulu! Tolong, Kak! Tolong dia dulu! Sabar, saya sulit telepon polisi, eh sabarnya. Kenapa? Saya, ya? Saya, saya. Astagfirullah. Aduk! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton